Hai lagi bersama saya Wong Ganteng Saundonyo mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas anda karena percakapan ini akan saya naikkan ke dalam konten YouTube Bagaimana mbak jadi publik dong kenapa jadi publik ya makanya jangan nyebutin nama Hai semen mau ngapain mau seperti apa mau nanya apa silahkan ke begini saya Hai terus saya minta tolong saya ikh Hongkong saya pengen proses lagi ke Hongkong gitu lewat lewat Mas Andro ini gitu posisinya saya di Indonesia pulang dari Hongkong sepuluh tahun yang lalu bawa anu satu tahun yang lalu dari Jumber sampai Nudah sering nonton konten saya kan enggak baru-baru dikirimin temen saya Hai agent-agent Mas Andro sama temen Oh baru dikirimin tapi enggak pernah nonton ya tak tahu baru-baru juga dikirimin langsung saya hubungi Oh ya boleh cuman sekali lagi saya ngomong kalau Hongkong kan semen tahu sendiri kan baru satu tahun kan semen ngerti toh kalau dari Indonesia juga kadang-kadang kan majikan mesti dapat yang yang bleset gitu loh ya jadi kalau semen mau proses boleh dikirimkan KTP Hongkongnya sama KTP Indonesia nya saya jujur beda ya enggak papa ya silahkan dikirimkan makanya kenapa saya minta dikirimkan biar kita tahu permasalahannya sampai dimana kan gitu Halo paspor masih hidup paspor masih hidup keluar dari Hongkong eh masih baru kurang lebih sebulanan baru pulang gitu proses proses pemperpanjang paspor sebulanan baru pulang hidup gitu Semen sudah pernah finish di Hongkong Hai pernah empat tahun dua tahun 22 tahun udah itu doang ya ya saya ngalamin semua finish interminit break saya jujur ya finish interminit nge-break notice saya lamin semua walaupun saya ada interminitnya ada notisnya ya nggak sepenuhnya berarti posisi itu ada di saat posisi salah itu ada di saya semua enggak maaf bukan saya belah diri maaf enggak papa mbak Iya enggak ada masalah Iya terus singkatnya saya sekarang ingin proses lagi umur saya sembilan belas umur kelahiran saya ID Hongkong Hai sembilan belas tujuh lapan KTP Hong KTP Indo sembilan belas tujuh empat itu pun jujur bukan saya sendiri yang nurunin tahun itu PL dulu masih saya awal proses ke Hongkong 10 tahun yang lalu Oke tidak tidak ada masalah yang penting kan nanti sampai tinggal kirim nanti kan saya tinggal kirim ke PT di Indonesia nanti yang akan ngurus yang akan nelfon sampean yang akan biodata yang akan menyampaikan bahkan juga nanti sampai boleh tanyakan tentang potongan yang jelas biasanya proses kalau dengan saya kan karena X ya ke PT nya nanti ke PT nya kalau nanti visa turun biasanya gitu bisa mau turun udah di apa-apa kurang satu minggu gitu berarti nunggu di rumah dulu nanti kalau visa turun baru dipanggil ke PT gitu ya ada satu PT saya yang begitu ada yang satu PT saya yang ibaratnya dokumennya dikirim dulu setelah dokumennya dikirim dulu baru ada yang nah dokumennya dikirim di awal ada yang enggak perlu dikirim dokumennya jadi kayak gitu maaf kalau boleh kalau boleh tahu PT nya kedua-duanya di darah mana ya ada di Jombang sama ada di Bekasi hmm gitu Jombang Surabaya Jombang Jawa Timur saya kan orang Jombang iya maksudnya Jawa Timur mbak Jawa Timur Jombang Jawa Timur oke iya iya paham kalau Surabaya itu ibu kota Jawa Timur oke 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 jadi jangan-jangan kelamaan di Hongkong nanti jadi enggak ngerti Indonesia lu ya maksudnya maksud saya enggak jauh dari Surabaya dibanding Jombang ke Jombang ya kalau ke Jombang ke Jombang ya saat sekarang pakai tol cuma 45 menit dari Surabaya ke Jombang dari Surabaya iya kalau ke Jombang kan lebih jauh lagi ya makanya tadi berani nyebut Surabayaan gitu iya paham apa yang Mas Sandro bilang saya paham oh iya Mas Sandro apa tuh namanya kalau ini kalau umur udah hampir terbatas gitu ya apa boleh gini Mbak apa masih ada harapan ke Hongkong nah gini kalau kalau Samen berbicara harapan dengan saya selama Samen masih ambean itu saya masih akan menyampaikan harapan ya tapi antara antara harapan dan sesuai ke ekspektasi sesuai dengan keinginan Samen itu kan kadang-kadang nggak sinkron paham nggak jadi kita berharap tapi ternyata ya kan PT memberikan data Samen ke Ejen-Ejen nggak ada yang minat otomatis kan ya berarti bukan saya yang menjadi masalah karena Indonesia itu proses tetap bisa tapi majikan itu nasib bisa dipahami nggak rezeki itu nasib kalau proses ya kita jalanin aja kalau Samen yakin kalau nggak kalau nggak yakin ya nggak apa-apa duduk di rumah ngasuh cucu kan kayak gitu tuh kan sekali lagi Bismillah ya Mas Sandro ya loh ya yang harus Bismillah sampean Mbak kalau kalau saya ini tugasnya sekali lagi saya nggak punya Ejen saya nggak punya PT tapi ada beberapa tadi barusan info majikan nyari saya ada tiga majikan jadi kalau setidaknya majikan itu saya punya anak dan kita cari anak makanya 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 dari itu saya bilang kesampean bahwasannya semua proses potongan dan apapun itu bukan mau saya itu punyanya PT karena saya nggak punya PT karena berangkat dari Indonesia harus melalui PT ya kayak gitu jadinya nanti Samen akan dihubungi oleh PT nah kalau kalau ternyata dalam beberapa hari Samen tidak dihubungi nanti saya akan bantu follow-up PT nya untuk menghubungi Samen atau kalau dia merasa Samen terlalu tua ya tak suruh bilang Pak Bu tolong kalau ini menurut Samen nggak layak bisa dipasarkan di Hongkong ya Samen bilang biar anaknya nggak nunggu kayak gitu saya selalu pasti follow-up begitu dan Samen harus rajin Samen harus rajin ngubungi saya kalau misalnya tidak ter-follow-up oleh PT jadi nanti bisa kita sampaikan ke PT yang lain intinya kalau Samen masih ingin proses ya begitulah Mbak ceritanya ya ya makasih banget atas informasinya ya terus yang untuk selanjutnya saya ngirim ID Hongkong sama ID KTP eh ID Hongkong sama KTP ya by WA cuman itu aja nanti kan dari situ kelihatan toh Mbak data Samen beda apa enggak kalau paspor Samen masih hidup ya nggak apa-apa di foto aja paspornya yang tanda lahirnya yang beda Mas Andro ya apapun terserah intinya kita itu ngeliat datanya gitu loh Samen kan nggak perlu menjelaskan ke saya ABCDEFG kita udah paham orang-orang yang datang ke saya itu orang-orang yang bermasalah yang nggak bisa diproses sama PT yang normal makanya kita PT abnormal bisa dipahami nggak jadi jadi jangan jangan sampai ulang-ulang lagi kalau Samen beda ya sudah sudah beda kita tahu dan perbedaan itu bukan mau sampean saya juga ngerti yang telepon makan karena kan Samen belum pernah nonton konten saya makanya silahkan ditonton konten saya juga Sandro Jabrik biar Samen juga paham walaupun Samen dapat rekomendasi dari temennya yang Samen anggap temen baik dan temennya Samen juga menganggap saya baik sehingga merekomendasikan kesampean tapi perlu diyakinkan Samen harus nonton juga sendiri beberapa konten saya gitu loh jadi biar nantinya itu Samen nggak 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 ibaratnya ngeliat saya itu kayak gini karena kalau orang nggak kenal itu gimana sih Mbak Samen kan tahu sendiri tuh kalau orang nggak tahu itu kan gimana sih kan walaupun yang tahu mungkin temennya yang sering nonton konten temen sampean sehingga memberikan rekomendasi kesampean ya saya mengucapkan terima kasih kepada temen sampean tapi yang paling terpenting yang prosesnya adalah sampean nah Samen yang harus tahu saya juga gitu loh bisa dipahamikan jadi saya nggak nggak mau orang tahu itu hanya berdasar katanya gitu makanya kadang-kadang saya juga bilang sama yang kasih rekomendasi temen saya mau begini begini temennya yang suruh telepon saya Mbak jangan sampean aku kadang-kadang begitu juga Hai karena saya nggak mau miss understanding gitu atau miss komunikasi kayak gitu ceritanya ada lagi yang kira-kira mau Samen tanyakan kepada saya Hai kalau masalah dokumen persyaratan itu Hai maaf maaf Mas ini kan untuk selanjutnya yang saya maksud kalau dokumen yang harus saya persiapkan itu apa aja mah kakak KTP kakak akte ijazah atau buku nikah lah paling biasa ya itu aja sih maaf kalau boleh nanya lagi no nanya-nanya BPJS itu kalau boleh kalau Samen punya BPJS jauh lebih bagus dan SKCK saya lupa SKCK itu surat keterangan catatan kepolisian ya itu kan peraturan baru apa namanya imigrasi Hongkong Oke dan itu pun mungkin kemungkinannya nanti kalau PT saya yang lama PT saya yang nunggu visa dulu itu boleh dipersiapkan aja jadinya jadi disiapkan disiapkan itu lebih baik maksudnya begitu ya terus ini yang saya sampaikan di depannya yang saya sampaikan di depan kepada Samen yang saya sampaikan ya ya nanti PT kan pasti akan ngurusin data sampean untuk ibaratnya kita ke Hongkong dengan itu terus kalau sampean meminta datanya lagi yang di yang dikasihkan sama-sama data yang sekarang yang Samen pegang yang memang berbeda paham gak iya jadi nanti Samen kan diurus tuh tapi data Samen yang Samen gunakan untuk jaminan itu kan data yang berbeda iya ya data Samen pribadi yang Samen nanti bawa itu yang nanti dikembalikan bisa dipahami nggak Maaf Mas saya kurang jelas kurang jelas Maaf Mas boleh diulang jadikan nanti gini nih prosesnya ya ya Samen berproses kan dengan data Samen yang nggak sama itu kan nah kita PT ya menata sendiri dan bagaimana yang penting Samen bisa lewat ujian-ujian tadi gitu nah terus kemudian visa turun ya kan nanti kan bisa jadi PT ngomong ini kita samain ya pokoknya kita atur caranya supaya bisa kan kayak gitu tuh iya nah ketika ketika bisa itu otomatis kan kita menggunakan data yang setidaknya kita nggak ngerti PT seperti apa nah data ketika Samen sudah selesai potongan yang dikembalikan data yang Samen bawa dari rumah bukan data yang sama paham nggak itu data Samen yang Samen bawa dari rumah itulah yang akan dikembalikan jadi tetap data aslinya itu ya aslinya Samen yang tetap dikembalikan bisa dipahami itu bisa dokumen yang asli itu setelah dikembalikan ke kita setelah potongan oh saya pikir setelah kita mendapatkan majikan baru dokumen dikembalikan nggak bisa oh nah disitu yang bikin saya sangsi oh jadi setelah potongan baru dikembalikan dikembalikannya berarti pas posisi kita ada di kongkong dikirim dikirim ke alamat Samen kan pasti ada Samen punya alamat itu dikontrak kan selalu ada alamat yang di alamat yang di Indo maksudnya iya betul oh gitu oh oh jadi perbedaannya kalau dulu kita dapat majikan selama kita di PT kita dapat majikan baru penerbangan baru dokumen itu dikembalikan kepada kita enggak dokumen asli dikembalikan setelah sampai 6 bulan bayar potongan oh bedanya deh sih itu yaudah ya bukan bedanya oh itu dijadikan jaminan iya jaminan yung asya oh gitu iya tapi enggak dikirimnya ke Hongkong enggak ya mas ya takutnya jadi masalah di Hongkong enggak iya itu kan urusannya itu kan urusannya PT sih sebenarnya PT di Indonesia karena saya enggak punya PT tapi saya menjelaskan begitu iya kalau dijelaskan di depan kan enak jadi jadi ini kata-kata saya juga bisa bisa juga meleset karena bisa jadi kebijakan orang PT kan berubah dan enggak menginformasikan ke saya bisa dipahami kalau bisa bisa kalau misalnya maaf maaf sebelumnya kalau misalnya tidak merespon saya kembali menghubungi Mas Sandro gitu ya Mas Sandro iya makanya nanti setelah data Samen tak kirim ke mereka Samen tak kasih nomor yang dihubungi juga jadi biar kalau Samen enggak di telepon-telepon Samen sudah ada nomor yang mau Samen hubungi mereka tapi kalau tetap enggak di respon Samen tinggal WA saya oh iya tapi kalau seandainya seandainya saya enggak di respon amat ya mudah-mudahan di respon ya Mas ya biar lancar ya doa kita kan biar lancar semuanya kalau misalnya tidak di respon sama yang saya hubungi ya saya hubungi Mas Sandro tapi saya minta tolong juga Mas Sandro respon kalau ada telepon dari saya gitu ya iya nah sekarang Samen WA aja saya telepon kan iya iya WA apa telepon sama kan iya iya telepon 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 iya WA telepon nah gak usah Samen ulangi lagi pernyataan Samen samen WA aja sama saya tak telepon iya maaf Mas maksud saya kan saking saya pengennya Mas cepat berangkat cepat proses enggak gini loh Mbak maksud saya iya kalau Samen gak tak respon 2 hari 3 hari Samen ngomong begitu boleh tapi kalau Samen baru WA aja saya langsung telepon artinya kan saya punya waktu agak sedikit longgar hari ini makanya Samen WA langsung tak telepon jadi gini loh gak perlu gak perlu kancong gitu loh Mbak rejeki itu sudah ada takaran jalan menuju rejeki itu juga sudah Samen lewati dengan cara menelpon A menelpon B usaha A usaha B kan itu sudah Samen lalui gitu loh yang penting kita positif aja dan nanti PT bagaimana dan seperti apa Samen coba ikuti gitu loh ya kan jadi gak perlu bagaimana makanya tonton konten saya biar Samen itu bener-bener tahu saya dalam menyampaikan sesuatu saya modelnya kayak apa manusianya seperti apa dengan nonton konten aja kan tahu karena gak mungkin saya ngomong sama Samen setiap hari kan iya nah jadi seperti itu biar juga semuanya komplit dan jelas makanya ditonton kontennya kalau memberikan manfaat ya syukur kalau kurang baik ya ambil yang baik kalau gak sesuai ya boleh dikritik dikasih masukan oh enak tau sama saya iya gitu loh iya jadi wong anak yang gak proses aja kita urusin kalau punya masalah apalagi yang mau berproses dengan saya kan gitu aja sih iya dan saya ada di wongkong nah saya ada di wongkong saya bukan di Indonesia ya mudah-mudahan mas kalau boleh tahu kontennya ngetik gimana itu sandro jabrik sandro jabrik wongkong gitu ya wongkong ganteng saktunya sandro jabrik aja sandro jabrik atau ya jelas ganteng orang cowok atau wongkong ganteng saktunya gitu akan keluar muka saya muka paling ganteng ya udah kurang lebihnya makasih banget ya mas ya oke siap makasih siap 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 assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman proses dari Indonesia mudah-mudahan kita bisa bantu teman-teman dan sekali lagi saya sampaikan saya nggak punya PT saya juga nggak punya agent jadi saya hanya membantu selanjutnya tinggal teman-teman bernegosiasi tapi ya saya berusaha untuk memastikan kalian baik-baik saja di PT yang benar dan di agent yang benar itu aja sih ya sekali lagi doakan mudah-mudahan saya masih tetap bisa membantu teman-teman semuanya itu saja sih dari saya tidak ada ganteng yang tak patah pokoknya omongan saya apa yang saya lakukan itu masih bisa di debat masih juga bisa salah masih juga keliru makanya saya mungkin sebelumnya bila ada sesuatu yang tidak sesuai saya mohon maaf keep stay tune my youtube channel and see you next video bye-bye bye 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 bye